Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lanjutkan Nah sekarang adalah terkait Superposisi Gaya Jadi intinya ini kita akan Belajar terkait komponen Gaya Jadi misalnya Ini ada benda Ya ada benda gitu ya Ada benda kemudian Ditarik Kesini sebesar 10 newton 10 newton Maka ini dikatakan Bahwasannya gaya Yang bekerja gitu ya Gaya yang bekerja Ini misalnya benda M gitu ya Pada Benda M Itu sebesar M Adalah Sebesar 10 newton Ke arah Sumbu X Positif Ya ke arah kanan Nah Kemudian kalau misalnya Ini M1 Oh M aja deh ya Nah kemudian Kasus pertama gitu ya Ini kasus Pertama Ini Case Yang nomor 2 Nah Kemudian Ditariknya ke atas sekarang ya Searah Sumbu Y positif Masih menggunakan Gaya yang sama Sumbu Nah maka Ini adalah Gaya Yang Bekerja Pada Benda M Ya Adalah Sebesar 10 newton Ke arah Sumbu Y ya Ke arah Sumbu Y Positif Ya Karena dia Ke arah Atas Nah sekarang Kasus yang ketiga Ada Benda nya sama ya Masih M Nah kemudian Saya tarik Ke sini ya Ke arah Sumbu Positif 10 newton Ke atas juga sama Jadi berbarengan Ya 10 newton Nah Maka Kalau kita Ditanya gitu ya Misalnya untuk yang Benda pertama Kasus pertama Ketika ditarik Menggunakan 10 newton Maka benda ini akan Bergeser ke arah Kanan gitu ya Searah dengan Sumbu X Positif Nah kemudian Untuk yang ini Untuk yang M Ini ada Kasus kedua Dia akan naik Ke atas Begitu ya Ditarik ke arah Sumbu Y Positif 10 newton Nah bagaimana Ke arah yang Kasus ketiga Ini kira-kira Arahnya kemana Gitu ya Nah sebenarnya Tanpa menggunakan Hitung-hitungan pun Sudah terbayang Bahwa arahnya Pasti ke arah Sana Begitu ya Walaupun kita tidak tahu Pastinya ke arah mana Karena dia Ditarik ke kanan Dan ditarik ke atas Sehingga benda ini Akan bergerak Sepertinya gitu ya Kira-kira Secara logika saja Dia arah ke sana Nah besarnya berapa Nah sebenarnya Operasi daripada Gaya ini Karena dia faktor Dia bisa menggunakan Apa namanya Persamaan Trigonometri ya Atau apa ya namanya ya Ya intinya adalah Kita Melakukan Pitagoras gitu ya Secara Secara simpelnya Kita menggunakan Konsep Pitagoras ya Jadi Ini mungkin warna Akan saya ganti Ini akan menjadi warna merah Sini adalah 10 Newton Kemudian ini juga akan Saya ganti warnanya Menjadi biru Misalnya Oh Sebentar Terlalu panjang Nah ini saja 10 Newton Gitu ya Nah Kalau misalnya Gaya ini Saya pindah Kesini gitu ya Berarti kan saya punya Gambar seperti ini 10 10 Newton Gitu ya Kemudian Yang ini Ya Yang ini Warnanya merah Saya pindahkan juga Jadi ini adalah Kepalanya disini Nah Kemudian ekornya ada disini Nah Nah ini kan dia akan membentuk sudut 90 derajat Gitu ya Nah ini 90 derajat Nah kita bisa menggunakan Rumus Pitagoras Begitu ya Jadi Ini adalah 10 Newton Nah jadi rumus Pitagoras itu kan Ini sisi pertama Kuadrat Ditambah sisi Kedua kuadrat Kemudian diakarkan Nah jadi Resultan Ya ini saya akan Membuat Disini adalah Resultan gitu ya Kita belum tahu Resultannya berapa Gitu ya R itu untuk resultan ya Berarti R kuadrat ya Sama dengan Sisi yang merah gitu ya 10 kuadrat Ditambah Yang biru Nah Berarti Ini sama dengan Yang 10 ini adalah 100 Kemudian Ditambah 100 Gitu ya Tambah 100 Berarti jawabannya adalah 200 Begitu ya Nah tapi ini masih R kuadrat Nah supaya tidak jadi R kuadrat Berarti perlu di Akarkan Begitu ya Jadi R Adalah Berarti 200 itu adalah 4 Kali 50 ya 4 kali 50 50 itu Sama dengan 4 kali 2 kali 25 ya Oke Nah Ini Oke Akar 4 Adalah 2 Akar 4 Adalah 2 Kemudian akar 25 Adalah 5 Gitu ya Nah Oke Berarti Ini di Berarti 2 kali 5 10 ya 10 akar 2 Nah oke Jadi Newton Jadi ini jawabannya ya 10 akar 2 Nah ini bisa dicari dengan kalkulator ya Sebenarnya ya Tapi ini secara Cara simple aja 10 akar 2 Nah berarti Apa namanya Besar resultannya Gitu ya Jadi resultannya adalah Sebesar Oke saya tulis aja Jadi Besar R Ya Adalah 10 akar 2 Newton ya Jangan lupa Satuannya Nah Kita tulis disini Berarti disini adalah 10 Ya ini besar ya Gitu aja Nah R Adalah 10 akar 2 Newton Nah itu Baru besarnya Kan faktor adalah Besar tambah Arah Nah sekarang Arahnya Gimana gitu ya Nah Arahnya Kita bisa menggunakan Ini harus menggunakan Kalkulator Ini ya Kalkulator Sientifik gitu ya Jadi kan Ini ya Yang warna hijau ini Akan saya pindahkan Ke sini Oke saya akan Buat baru lagi saja ya Ini saya copy saja Copy Kemudian saya letakkan Di bawah sini Oh Sebentar Masih ketinggalan Di sana Sebentar Copy Paste Saya pindahkan Ke sini saja Oke Iya Ops Nah Kemudian yang hijau ini ya Arahnya akan saya pindahkan Ke sini ya Jadi Gambarnya akan jadi Seperti ini Oh Bentar Tidak Pas Ini besarnya adalah Ini saya ganti saja Jadi Sepuluh Newtonnya di sini Nah Resultatnya saya beri warna hijau Itu adalah Sepuluh Akar dua Nah ini kan ada sudut ya Di sini ya Ini ada sudut gitu ya Nah Cara mencari sudut ini adalah Dengan menggunakan Persamaan tangan ya Jadi tangan itu kan Jadi tangan alfa Ya Itu kan Sisi depan gitu ya Depan gitu ya Garis depan Dibagi dengan Samping ya Jadi Ini depan Bentar Jadi Ini kan Sudutnya ya Depan dari sudutnya Adalah yang warna biru gitu ya Depan Kemudian Di sampingnya pas Yaitu ada Warna merah ini ya Jadi ini adalah Samping ya Ini maksudnya gimana ini ya Oke Jadi intinya adalah Tan Alfa Itu sama dengan Depannya berapa Depannya adalah Ya Ini kan ada Alfa ya Depannya adalah Sepuluh Newton Gitu ya Jadi Sepuluh Newton Dibagi dengan Sampingnya ya Yang samping Jadi ini adalah Depan ya Kemudian ini adalah Samping Kemudian yang hijau ini adalah Miring ya Jadi Tandemi Tandesa ya Tangan sama dengan Depan bagi samping Gitu ya Depannya adalah Sepuluh Sampingnya adalah Sepuluh ya Oke Jadi Tangan Alfa Sama dengan Satu Nah Sebenarnya kan kita lagi Mau mencari nilai alfa ya Nah untuk mencari nilai alfa itu Kita menggunakan Di kalkulator saintifik ya Ada namanya Arkes Tan Arkes kan Arkes tan Satu Gitu ya Jadi Tan alfa Sama dengan satu Maka Alfa itu berapa sih Yang menyebabkan Nilai tan alfa Sama dengan satu Nah nanti pakai menggunakan Istilahnya Arkes tan ya Sama dengan Alfa Gitu ya Jadi Langsung saya tunjukkan saja ya Di Misalnya Arkes Tan Antara Bisa pakai Kalkulator Bisa pakai Apapun Terserah gitu ya Nah Ini Arkes tan Satu ya Ya satu ya Ini tidak satu bisa Macem-macem ya Kenapa kalau satu Karena 10 bagi 10 Nanti akan ada 20 bagi 10 Atau 10 bagi 20 Kan beda-beda Nah kontaknya satu Ya Kalkulate Nah berarti Derajat Sudutnya adalah 45 Berarti Ini adalah 45 derajat Berarti alfa Sama dengan 45 derajat Nah ini sudah Bisa nih Berarti Di sini Maka Alfanya adalah 45 derajat Sehingga sudah ada arahnya Gitu ya Jadi besarnya adalah 10 akar 2 Di Arahnya kemana 45 derajat Dari sumbu X positif Jadi ya Kesana Intinya kesana Jadi ini adalah Arah Resultan Oke Nah itu untuk Superposisi ya Jadi Yang dimaksud dengan Superposisi adalah Penggabungan Lebih dari satu gaya Menjadi satu gaya Jadi kan super Ada kata-kata super ya Superposisi Kalau ini kan gaya Cuma satu ya Ini cuma satu Nah Kalau ini kan ada Satu gaya Dua gaya Kemudian dijadikan satu Jadinya apa? Ya cuman ini ya Nah jadi Ketika sudah di Ketika Ya Intinya adalah Perwakilan gitu ya Jadi Ini kan ada dua gaya gitu ya Jadi kalau misalnya Gaya ke atas dan ke samping Ini dijumlahkan Maka dia akan menjadi satu gaya Ya dia akan menjadi satu gaya Yang arahnya ke Sana Yang tadi kita sudah sepakat Arahnya adalah 45 Derajat gitu ya Oke ini untuk Superposisi Untuk materi selanjutnya Kita lanjutkan di video Yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video